Intro Bantuan untuk korban gempa di Kabupaten Lombok Utara terus mengalir. Berbagai bentuk dukungan untuk mengatasi penderitaan warga masyarakat. Pasca dihantam gempa berkekuatan 7 skala Richter pada Minggu 5 Agustus 2018 baik dari para relawan, instansi, ataupun masyarakat. Salah satu bantuan yang diberikan untuk korban gempa adalah barang-barang kebutuhan pokok. Bantuan ini diberikan oleh Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan yang didirikan oleh Almarhumah Ibutin Soeharto. Yayasan ini bekerjasama dengan beberapa yayasan lainnya yang didirikan oleh Bapak Almarhum Soeharto. Mereka menggalang dana dan menghimpun dana dan telah terkumpul sekitar 475 juta yang khususkan untuk membantu masyarakat yang terkena musibah khususnya gempa bumi di Lombok. Bantuan ini disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan masyarakat peduli gempa atau sinergi Lombok. Dan diharapkan dapat membantu meringankan penderitaan korban gempa khususnya di Pulau Lombok. Yayasan ini khususnya Gotong Royong didirikan oleh Almarhumah Ibutin Soeharto. Yayasan ini menghususkan untuk membantu masyarakat yang terkena musibah bencana alam. Dan bersama Yayasan Dana Gotong Royong juga ada Yayasan-Yayasan yang didirikan oleh Almarhumah Bapak Haji Muhammad Soeharto dan Almarhumah Ibu Hajati Soeharto. Yaitu Yayasan Dakaf, Yayasan Damandiri, Yayasan Darmais, Yayasan Super Semar, dan Yayasan Amal Bakti Musibah Bapak Sasila. Yayasan-Yayasan ini berhimpun dana untuk membantu masyarakat yang terkena musibah, bencana, gempa yang baru-baru terjadi Lombok. Dari Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan, GED TV. Dari Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan, GED TV. Dari Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan, GED TV.